Assalamualaikum kali ini aku akan membuat nasi goreng jadul dimakan sama telur ceplok lalapnya kacang panjang asli ini enak banget yuk langsung aja dibuat ini bumbunya, aku gunakan 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih 10 biji cabai rawit hijau 1.4 sendok teh garam kasar 1.4 sendok teh kaldu bubuk 1.4 sendok teh penyedap rasa lalu bumbunya diulek untuk yang tidak suka mengulek bumbunya boleh di blender karena aku cuma membuat 1 porsi aja dan bumbunya cuma sedikit jadi aku ulek aja dan uleknya ini gak perlu halus ya diulek kasar aja ini aku gunakan cabai rawit hijau biar rasanya sama persis dengan nasi goreng jaman dahulu karena ini lagi kangen jaman dahulu jadi aku mau buat nasi goreng jadul ini kira-kira rasanya seenak dulu gak ya karena jaman sekarang itu banyak sekali jenis nasi goreng udah bumbunya halusnya kayak gini aja selanjutnya panaskan minyak gurih secukupnya ini aku mau bikin telur ceploknya dulu masukkan telur selanjutnya tambahkan sedikit garam lalu tunggu hingga yang bawah kering setelah itu baru dibalik karena aku sukanya telurnya ini matang lalu dibalik dan digoreng hingga telurnya matang untuk yang gak suka telur matang sukanya setengah matang sebaiknya gak usah dibalik selanjutnya angkat tiriskan dulu supaya gak terlalu banyak minyak nah kalau sekiranya udah agak berminyak baru diangkat lanjut untuk sisa minyaknya ini aku gunakan untuk menumis bumbunya tadi tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya gak langu karena ini cabai rawit hijau jadi aroma langunya itu sangat terasa tapi kalau menumisnya benar-benar matang rasanya itu khas sekali rasanya lebih enak daripada cabai rawit biasa nasi goreng ini cocok sekali untuk sarapan cara buatnya cepat cuma digongseng-gongseng udah langsung jadi gak terlalu banyak buang waktu nah bungunya ini udah wangi udah gak langu aromanya juga enak selanjutnya masukkan satu piring nasi ini boleh pakai nasi sisa kemarin ya tapi nasinya yang masih bagus selanjutnya kita aduk hingga bumbu dan nasi ini tercampur merata untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru beneran nih aromanya wangi banget khas dari cabai rawit hijau dan bawang merah kalau digongseng-gongseng udah mengeluarkan uap berarti nasi goreng ini udah matang selanjutnya matikan api siapkan piring tuang nasi goreng jadul ini ke atas piring lalu tambahkan telur ceplok dan untuk lalapnya ini aku pakai kacang panjang mentah nasi goreng jadul sudah siap untuk dinikmati yuk langsung aja kita coba mari makan beneran beneran ini enak banget rasanya masih sama seperti dulu tetap enak apalagi ditambah lalap kacang panjang tambah enak kalau gak suka kacang panjang boleh diganti timun ya kalau mau lalap bawang merah mentah juga bisa kalau aku sih dulu suka ya nasi goreng dengan lalap bawang merah mentah tapi sekarang udah berubah jadi gak suka lalap bawang merah mentah sukanya kacang panjang yang masih mentah awalnya sih cuma ingin nyoba tapi ternyata kok enak yaudah aku habiskan aja deh ternyata nasi goreng jadul ini tetap enak walaupun sekarang udah ada berbagai macam nasi goreng tapi aku lebih suka yang jadul kayak gini terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum bye bye